Oke, kali ini kita akan cat shockbreaker gue ya, yang dari seperti ini, jadi seperti ini. Nah, jadi langkah pertama tuh kita copot dulu semuanya, kita copot band lock-nya. Oke, kita copot ininya semua nih, sparkbore-nya juga dicopot, sama ada baut di sini, ada 4 baut di dalam sini, itu juga dicopot. Oke, let's go! Dicopot satu, jadi semuanya dicopot ya piring, dari ini kaliber, dan holder-holder lainnya disini bisa kebuka, sama itu satu lagi lagi dibuka sama lagi. Nah, habis ini langsung kita bawa ke atas, seperti prepare. Let's go! Kita udah di atas, sekarang saatnya prepare. Nah, langkah pertama adalah di amplas, di amplas basah. Nah, ukuran berapa kemarin ada yang nanya gue, kalau gue 600? Oke, udah gue kasih tau jangan nanya lagi di komen ya, jadi di amplas basah 600, habis itu dicuci pakai air sabun. Oke, kita amplas dulu, Bosch. Jadi di amplas dulu ya, ini emang tahap yang paling menyebalkan dan membuat capek. Tapi, ini harus bener dilakuin, karena kalau nggak bagus, hasilnya bakal geredekan. Nggak bagus juga gitu. Oke, let's go! Setelah di amplas, kan masih ada bekas ini nih, ini adalah bekas clear dari pabrikan ya, jadi ada putih-putih gini. Nah, ini buat ngilanginnya adalah harus dicuci pakai air sabun. Kita cucinya pakai air sabun cuci piring aja ya. Ini kan habis di cuci, tadi buat ngilangin bekas-bekas clear yang bukan pabrik. Habis itu, kita lap, terus kita biarin kering, sampai dia bener-bener kering ya. Jangan dicet pada saat dia masih basah. Nah, habis ini habis dikeringin, terus dimasking dulu yang habar, yang nggak mau kena. Jadi, yang dimasking tuh yang kayak gini nih, biar dia nggak menampil ketebalan di ini. Ini, eh, oke ini nggak usah. Sama ini kali, kalau misalkan kena ya. Tapi kita mau pakai cara lain, mungkin bisa nggak kena. Let's go! Dinaikin ke Boksi, jadi kayak kemarin ya, ngecetnya jangan terlalu deket, terus dikit-dikit dulu. Jadi nggak, dia kayak diembunin gitu ya. Ini, tadi pakai Premier Grey. Premier Grey. Jadinya kayak gini. Nah, ini baru satu lapis ya. Habis Premier Grey, kita naik ke Fine Silver. Ini warna dasar. Baru warna utamanya, Honda Yellow. Baru warna utamanya, Honda Yellow. Habis itu, kita clear pakai clear gloss. Oke, jadi ini udah kering ya, udah dua lapis. Dua lapis doang kan ini tadi ya? Iya. Udah dua lapis, udah kering. Kering pegang. Tadi kira-kira 5 menit, 10 menitan lah. Habis itu, kita langsung naik warna. Nah, di sini adalah Fine Silver 7590. Fine Silver 7590. Nah, ini adalah warna dasarnya ya. Jadi kita tonton pro tipis-tipis dulu. Nah, tipis-tipis aja kayak gitu ya. Jadi yang penting, ini kayak agak ngembun gitu. Itu jangan langsung di, jangan langsung di, apa, timpa gitu ya. Ini biasanya, Ari ini yang ngecet. Tapi gue juga pengen ngembunin lah ngecet masa. Stok gue gak ada tangan gue nya sama sekali. Habis ini Ari lagi ngecet. Nih, udah ya. Ini warna, eh ini lapis pertama. Ini gak lama, kalau lapis pertama mah paling cuma 5 menit kurang, udah kering. Ini juga udah kering nih, harusnya nih. Ini belum nih, atasnya. Berat banget ya. Oh, didorong ya, deh. Ini kalau gak tau ngecet begini nih. Nih, caranya tuh ini didorong ke depan, bukan dipencet begini ya. Biasa, banyak. Jadi ini maksud gue kalau ngamplos itu harus bener ya teman-teman. Jadi kita kelewatan satu nih, disini ada kotoran. Nah, ini nih yang menghambat kita dalam ngecet gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi prepare itu harus bener-bener teliti, harus bener-bener dilihat. Ini bukan, ini bukan akhir dunia sih kalau kayak gini ya. Ini masih bisa diamplos. Kita amplos halus, pakai amplos seribu. Amplos halus sama amplos. Ini dibasahin. Habis itu ditimpa. Langsung warna ini apa? Langsung silver tetap ya? Nah, jadi ini kan udah naik silver. Nanti kita halusin, habis itu ditimpa silver lagi. Baru kita naikin ke warna utama. Oke, kita lihat aja nih yang sebelah sini kita tandain ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Pokoknya yang penting, dalam prepare itu harus bener-bener ini ya. Harus bener-bener ini, teliti. Jadi nggak ada yang kayak gini-gini. Oke, let's go! Tadi yang... Apa? Ada kotoran ya. Ini diamplos. Sampai halus, hilang. Semua... Ininya. Jadi ditunggu dikeringin dulu. Baru diampos. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman teliti nih, nggak bakal ada nih kayak gini-gini nih ya. Jadi harus teliti. Jangan buru-buru. Makanya ngamplos emang bikin capek. Tapi... Justru ini yang paling penting gitu. Sisanya mah udah... Udah nggak susah. Itu udah selesai. Belum. Nah, jadi ini yang tadi rusak. Ini dibenerin dulu. Kita pakai langsung silver ya. Jadi di... Dihilangin. Sisi. Coba lagi. Sekali lagi kalian nanti ya. Kita tandai kamu. Meanwhile... Ini warna... Honda Yellow. Seperti biasa tipis-tipis dulu. Baru... Dip... Digituin. Oke. Let's go. Ini udah lapis pertama. Udah kering dipegang. Udah kering. Abis itu langsung naik ke warna lagi ya. Ke lapis kedua. Ini langsung ditimpa. Sampai warnanya akan nutupin semua. Aduh... Mantap. Nah, oke teman-teman. Jadi ini hasilnya ya. Abis warna terakhir. Jadi ini tadi dua lapis ya. Dua lapis warna. Ini nih. Honda Yellow 702. Abis itu langsung di-click. Ini clear-nya dua lapis lagi ya. Tiga. Dua lapis juga. Oke. Nah. Jadi ini clear lapis ke pertama. Dikit-dikit dulu. Abis itu baru di-check-in. Jangan lupa teman-teman pake masker. Kita gak mau menghirup. Udara dari cet aerosol. Karena beracun. Oke. Abis itu tingguk kering. Baru lapis kedua. Oke. Nah, jadi kayak gini hasil clear-nya ya. Ini kok jadi gelap. Nah. Jadi ini udah di-clear kedua. Abis itu langsung dipasang. Oke. Let's go. Oke guys. Ini udah kering. Saatnya di-clate-in di bagian paling menyenangkan sih. Ini udah di-clate-in semuanya nih. Yoi. Abis ini tinggal dipasang. Yoi. Langsung aja dipasang. Gimana hasilnya? Langsung aja dipasang juk. Gimana hasilnya? Sub indo by broth3rmax